Dan Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan Ada seorang hamba itu yang Asy'asah, rambutnya acak-acakan Aghbar, berdebu pakaiannya Ada orang yang rambutnya kuncel, pakaiannya berdebu Kalau ada di pintu, langsung pintu ditutup Tidak ada orang membukakan pintu Tapi kalau hamba itu mau berdoa, langsung Allah kabulkan Karena dia kekasih Allah Dan dulu sudah saya ceritakan, saya ulangi Untuk menguatkan yang sudah pernah disampaikan Dan untuk memberitahukan kepada yang belum tahu Di zamannya seorang ulama besar Al-imam Muhammad Ibnul Munkadir Di zaman beliau, beliau adalah ulama kota Madinah Kotanya Rasulullah Ada ulama namanya Al-imam Ibnul Munkadir Pada waktu itu terjadi kemarau panjang Luar biasa Sehingga banyak tanaman yang gersang Hewan-hewan ternak banyak yang mati Saking panasnya, saking jarangnya hujan Di saat seperti itu Kaum muslimin di kota Madinah melaksanakan sholat istisqa Tetapi Allah belum menurunkan hujan Allah belum menurunkan hujan Sebagai seorang ulama rujukan pada zamannya Al-imam Ibnul Munkadir terpanggil Dan beliau berazam Nanti malam Aku akan datang ke Masjid Nabawi Ketika semua manusia tertidur pulas Aku akan berjalan mencari tempat yang sepi Dan aku sholat di penghujung masjid Berdoa kepada Allah Agar Allah turunkan hujan Maka Al-imam Ibnul Munkadir Tengah malam Dia bangun pelan-pelan Jangan sampai ada orang tahu Beliau mencari tempat yang hening Yang sepi Yang tidak ada manusia melihatnya Dia berjalan Mencari tempat yang paling sepi Di Masjid Nabawi Ketika beliau mencari tempat Ternyata beliau sudah Kedahuluan orang Sudah kedahuluan orang Dan orang itu berdoa Ya Allah Sesungguhnya penduduk kota Nabimu Kota Madinah Telah beristiskok Kepadamu minta hujan Tapi belum engkau turunkan hujan Ya Allah Maka aku bersumpah Atas namamu Ya Allah Turunkan hujan Pada malam hari Bersumpah loh itu Kalau gak turun hujan Bisa bayar kafarat ya Paham maksudnya Aku bersumpah Atas namamu Ya Allah Turunkan hujan Pada malam hari ini Tiba-tiba Terdengar suara Suara apa itu Guntur Menandakan sebentar lagi hujan Setelah itu turun Hujan deras sekali Sampai-sampai Imam Ibn Mungkadir Ingin pulang Saking derasnya Terus orang ini Selalu memuji Allah Memuji Allah Berdoa Terima kasih Syukur Sampai Menjelang subuh Zaman dulu Gak ada listrik Gelap Maka Imam Ibn Mungkadir Penasaran Ini orang siapa Semadina Istis kok Gak turun hujan Ini orang satu Belum selesai doa Sudah turun hujan Siapa orang ini Maka ketika Selesai sholat subuh Dikejar sama Imam Ibn Mungkadir Tapi beliau Kehilangan jejak Gak tahu siapa orang itu Besok malamnya Itu orang ada Di tempat itu lagi Perdoa Di tempat yang sama Maka Imam Ibn Mungkadir Berazam Saya harus tahu Siapa lagi-lagi Setelah keluar Diikuti Sudah tahu rumahnya Ketika sudah tahu rumahnya Maka Imam Ibn Mungkadir Bertamu rumahnya Setelah dibukakan pintu Tafadol silahkan Wahai guru kami Silahkan duduk Alangkah terkejutnya Al-Imam Ibn Mungkadir Ternyata orang yang berdoa itu Adalah siapa Bukan seorang imam Besar Bukan imam syafi'i Bukan imam-imam Bukan Ternyata beliau adalah Seorang penjahit Sol sepatu Di pasar Yang mungkin gak dikenal Oleh manusia Kemudian Imam Ibn Mungkadir Berkata Bukankah Engkau Orang yang Kemarin Berdoa Di majid Nabawi Di tengah malam Kemudian Engkau berdoa Turun hujan Dan Allah turunkan hujan Karena doamu Bukankah kau orangnya Maka orang ini Langsung marah Dan mengatakan Tinggalkan aku Dan Tuhanku Dan ibadahku Jangan kau campuri urusan Padahal tadi kan Hormat Santun Karena memang Al-Imam Ibn Mungkadir Ulama Dihormati betul Tapi ketika Ngomong ini Beliau orang ini Marah dan mengatakan Tinggalkan aku Dan ibadahku Jangan kau campuri Ibadahku Setelah itu Imam Mungkadir Izin Imam Ibn Mungkadir Izin pulang Dipikir solek oleh Al-Imam Ibn Mungkadir Iya ini Seharusnya aku Tidak seperti itu Karena kadang orang itu Tidak ingin Amalianya diketahui oleh Orang Akhirnya Al-Imam Ibn Mungkadir Dalam kesempatan yang lain Beliau Bertamu lagi Ke rumah orang itu Diketuk pintu rumahnya Assalamualaikum Tidak ada yang jawab Sampai tiga kali Tidak ada yang bukakan pintu Tidak ada yang jawab salamnya Akhirnya tetangganya Datang dan berkata Wahai guru kami Al-Imam Ibn Mungkadir Ini orang Semenjak kemarin Bertemu dengan Panjenengan Panjenengan pulang Ini orang langsung Mengemasi semua barangnya Dan pergi Dan kita tidak tahu Perginya kemana Al-Ikhlas Ma'adham al-Ikhlas Alang keagungnya Ikhlas itu Terima kasih telah menonton!